Nah Nuka, kita kan masih suasana ulang tahun dan cerita ikhlas yang kedua nih By the way, lu kemarin ngisi acara apa aja Nuka? Berapa lagu yang lu nyanyiin di Indonesia Digital Awards itu? Kemarin itu kurang 4 lagu 4 lagu dan itu udah 2 kali jadi tahun kedua Nuka diundang lagi di... Mata Kalau bisa tahun seterusnya diundang terus ya? Iya pasti, harus. Amin Oke, Nuka Dan, lu kan kalau kemarin di performa itu kan lu jago banget ya Semua genre musik lu bisa mainin dari mulai pop terus ada campur sari gitu Lu emang lu sendiri suka dengan lagu amper-amper gitu gak sih? Sebenernya sih semua genre Nuka suka Ini kayak asalkan lagunya itu klop sama Nuka Dan dari segi musik terus dari segi lirik terus Nuka dengerin kan Kalau orang awam kan pasti belum terbiasa ya lagu-lagu gitu Tapi kalau misalkan kita telah ah lagi Itu pasti ada sesuatu atau ada yang tarik yang sehingga buat orang itu kayak Oh ternyata lagunya bagus ya gitu Dan akhirnya Nuka pas dengerin terus kayak waktu itu lagu... Eh ini tayangnya belum itu kan? Oh ini udah tayang, udah tayang Jadi tayang itu kayak lagu Satru, Mendong Tanpa Udan itu yang bener-bener Ternyata enak juga lagu kayak gini gitu Oke oke Boleh lu nyanyiin sedikit lagu amper yang lu nyanyiin? Pasti ada satu lagu Mendong Tanpa Udan Ketemulan Kelangan KP ku ising di arani perjalanan Oke, langsung gini ya Sanggih Oke, kak B2 hobi lu itu adalah selain bernyanyi Lalu hobi lu main futsal, mini soccer, segala lain Sampai sekarang lu masih aktif? Masih Masih aktif? Masih aktif Lu ada masuk klub gitu gak sih? Klub futsal, klub futsal apa? Klub mini soccer gitu? Kalau main dependen sendiri Masuknya sih komunitas berarti itu tuh Jadi kayak ada komunitas Jadi kadang ada nuka total berarti ikut 3 Jadi ada sama Star Hits, ada sama Mas Gan FC Terus ada satu lagi Bilsa Bilsa tuh klubnya di Overtunes Tapi waktu itu belum sempat ikut main Pernah sparring sama siapa dari artis-artis? Kayak Celebrity FC kan ada tuh ya? Iya Kalau itu waktu itu pernah ikut Jakarta 69 Nah itu ada banyak sih ada Kemal Pahlevi Terus ada siapa lagi? Bili, siap putra Terus ada Bang Yutika ikut juga Jadi emang kayak bener-bener bertabur bintang Iya 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 Lu emang sejago apa sih suka main futsal? Kalau lu kayaknya jago banget Gak jago sih maksudnya Intinya sih cuma pengen olahraga aja sih Yang penting semua badan gerak gitu kan Terus juga ya kalau boleh jujur sih Dari skill kan dulu waktu kecil tuh sempat ikut sekolah sepak bola Kalau dibandingkan sama dulu Kayaknya udah menurun drastis nih Atau jarang main kali ini Oke Pernah ikut turnamen-turnamen gitu gak sih? Provinsi atau apa? Pernah Oh pernah? Waktu STJD sebelum Nuka kenal dunia musik Itu Nuka main bola dulu Jadi kayak bener-bener ditekunin sekolah sepak bola Terus ikut main sering sih Jadi waktu itu paling kayak piala wali kota Piala gitu-gitu terus piala Piala provinsi belum ada Kayaknya belum ada deh kalau provinsi Nah untuk Apa lagi tuh gue lupa deh tuh jadinya Bentar ya Nuka gue udah lupa nih jadinya nih Oke Nuka lanjut ya Oke Nuka Nah selain hobi bola seperti ini Apakah lu punya hobi yang lain yang mungkin temen-temen aja Tee Plus gak tau Dan lu jarang ngepost di sosmed-sosmed lu? Hmm apa ya Paling main game sama nonton Netflix Oh Itu kayaknya banyak orang juga bagus ya Cuman kayak apa ya Itu bisa dibilang kayak pelarian Nuka gitu Kadang misalkan Nuka bosen atau kayak gak tau ngapain tuh Kadang Nuka antara main game kalau gak nonton Akur sih langsung sih Oke oke Dan selanjutnya faktanya adalah lu itu sempet bikin band nih Nuka dulu Iya bener Itu band apa Nuka? Maksudnya genrenya apa? Terus nama bandnya apa? Itu jadi hitungannya bisa dibilang band keluarga Oh bener ya Dan genre nya tuh lebih klasik rock Oh klasik rock Karena kan dulu waktu kecil kan Nuka sekarang masih tinggi tuh Hmm Dan rambutnya kayak gondrong lebih Gondrong daripada ini Hmm Jadi waktu itu kayak lagunya Bon Jovi, Gun N' Roses, Dren Adam segitu-gitu Jadi kayak bener-bener yang klasik rock, slow rock gitu-gitu sih Oke oke Nah kalau dari segi musik jazz sendiri Lu kenapa tertarik dengan musik jazz? Hmm Kalau menurut Nuka sendiri karena itu luas ya permainannya Jadi kayak misalkan chord Chord yang normal kayak G, A, D, C itu setiap dimainin pasti melodi gitar itu ada kayak yang Waktu itu Nuka pernah lihat dia bilang kayak kromatik gitu Jadi kalau kita denger kok kayak aneh Tapi pas di denger lagi enak gitu Jadi kayak bisa luas Tiga lah